Paper yang mendapatkan penghargaan ini telah dipublikasikan pada tahun 2022. Unha sendiri terkejut, karena tanpa pengajuan apapun dari pihak mereka, World Heart Federation memilih jurnal tersebut sebagai base paper dari Global Heart Journal tahun 2024. Penelitian yang menjadi dasar paper ini merupakan hasil diskusi dari tesis PhD Dr. Andriani selama studi S3 di Belanda. Penelitian ini merupakan rangkuman dari seluruh penelitian yang dilakukan oleh tim kardiologi di Fakultas Kedokteran Unhas, kerjasama dengan tim kardiologi di Amsterdam University Medical Center dan Utrecht Medical Center. Tiga organisasi tersebut berkolaborasi menggunakan sampel penelitian dari tahun 2012 hingga 2018. Dari penelitian itulah, Dr. Andriani dan timnya mulai mengembangkan registri untuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Judul paper tersebut adalah Clinical Cardiology in Southeast Asia, Indonesian License from the Present Towards Improvement. Terutama penyakit jantung merupakan penyebab kematian utama sekitar 31% di negara kita itu penyebab utama adalah jantung dan masih banyak masyarakat Indonesia yang masih awam bahwa mereka tidak tahu penyakit jantung. Dan walaupun mereka tahu, mereka tidak tahu mesti datang kemana. Masih banyak akses terhadap healthcare center untuk praktek mendapatkan pengobatan atau yang pengobatan yang layak untuk kardiofaskular mereka tidak dapat. Pun kayak punya obat-obat standartisasi misalkan obat yang mesti pasien-pasien yang mesti mendapatkan obat hipertensi, obat disliplidemi seperti stati itu biasanya masih kurang tersedia di primary healthcare center seperti poskesmas itu yang kami angkat dan seperti juga topik penelitian kardiofaskular walaupun pasien kita sangat banyak, data registri masih sangat kurang dan bagaimana misalkan kebanyakan ahli atau spesialis dari kardiofaskular itu berkonsentrasi di kota dan sementara di daerah-daerah yang terpencil masih sangat jalan. Paper ini membahas kondisi kardiologi klinis di Indonesia, sumber daya yang tersedia, praktik yang dijalankan serta berbagai kendala yang dihadapi. Termasuk banyaknya masyarakat Indonesia yang menderita penyakit jantung namun tidak tahu cara mengakses pengobatan yang tepat dan benar. Selama periode penelitian dari tahun 2012 hingga 2018, Dr. Andriani dan timnya telah mempublikasikan tujuh paper. Paper yang terpilih sebagai best paper merupakan kesimpulan dari tujuh paper tersebut yang dirangkum dalam bentuk naskah ulasan literatur atau literatur review. Jadi mungkin untuk teman-teman yang peneliti, yang researcher, yang muda mungkin jangan menganggap bahwa penelitian yang wow itu adalah penelitian yang berbasis lab tapi seperti kita klinisi juga mungkin bisa mulai mengembangkan yang namanya clinical research. Banyak sekali data-data pasien bisa menjadi data jika kita membuat registri yang baik maka itu akan menjadi suatu bank data dan kita di Indonesia dengan masih banyak non-communicable atau penyakit infeksi dan non-communicable sangat mereka kita anggap sekarang suatu ada sindemik antara keduanya dan itu menjadi mungkin banyak pasien itu bisa menjadi bank data dan menjadi kekuatan kita jika dibandingkan misalkan negara-negara lain. Jadi mungkin saya mau mengajak teman-teman terutama klinisi kita membuat data registri yang baik sehingga kita bisa memajukan clinical research di Indonesia, clinical epidemiologi Indonesia dan seperti yang kita ketahui bahwa di dunia barat pun saat ini mereka lebih menganggap clinical research yang memberikan aplikasi atau impak yang besar terhadap guideline ataupun opolis itu lebih wow lebih diterima juga jadi bukan hanya sekedar lab, lab ataupun yang ini yang intap tapi juga clinical research bisa kita kembangkan. Dan terakhir sekali, tadi di mention tentang data register yang baik kalau bisa dijelaskan secara sederhananya seperti apa itu? Jadi kalau misalkan data register yang baik mungkin mulai dari protokol pengambilan data etiklnya semua itu harus mengikuti aturan dan kita sangat mesti menghindari yang namanya fabrication data, pemalsuan data, data yang dibuat-buat itu mesti sangat kita harus menjaga integritas sebagai akademisi jadi apapun itu kita harus menjalankan dan data register yang baik mungkin tidak serta-merta harus banyak ininya tapi kelengkapan data dan yang saya tadi saya kedisiplinan dalam mengumpulkan data itu sedikit demi sedikit selama mengikuti kaedah itu akan menjadi data registri.